Kementerian Hukum dan Ham atau Kemengkum Ham mengelar upacara wisuda bagi pegawai Kemengkum Ham yang memasuki masa purna bakti. Upacara wisuda ini merupakan penghargaan atas prestasi kinerja dan dharma bakti para pegawai selama mengabdi di Kemengkum Ham. Upacara wisuda ini dipimpin Sekretaris Jenderal Kemengkum Ham, Komjen Pol Andap Budi Revianto di Geraha Pengayuman Kemengkum Ham, Senin 7 Agustus 2023. Ia menjelaskan identitas sebagai pegawai Kemengkum Ham akan terus melekat meskipun telah purna bakti. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku menemukan sebanyak 153 bakal calon legislatif atau bacalek papau peserta pemilu 2024 tidak memenuhi syarat. Jumlah diketahui setelah KPU melakukan rapat koordinasi penyampaian hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPDRI DAPIL Provinsi Maluku. Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan untuk bacalek DPDRI hasil verifikasi administrasi perbaikan semuanya memenuhi syarat atau MS. Sementara bacalek DPRD Maluku dari seluruh jumlah partai politik ada yang memenuhi syarat atau MS dan ada juga yang tidak memenuhi syarat. Anak Ketua DPRD Kota Ambon, Abdito Isuta, tersangka penganiayaan yang menyebabkan siswa SMA bernama Rafli Rafmansieh meninggal dunia, kini terancam hukuman 10 tahun penjara. Penyidik Satuan Reskirm Polresta Ambon menambah pasal sehingga ancaman hukumannya bertambah. Sebelumnya tersangkah hanya dijerat dengan pasal 351 ayat 3KU HP yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Sembilan saksi diperiksa terkait kasus ini. Rum juga mengatakan kasus ini sudah tahap 1. Berita acara pemeriksaan sudah diteliti jaksa dan dinyatakan lengkap. Terima kasih telah menonton!